Puasa ini bisa menjadi sarana bukan hanya wahana berbuat baik tapi sarana bagi kita untuk bisa membunuh egoisme, menjinakkan hawa nafsu dan sebagai gantinya menempatkan cinta di dalam hati kita dan inilah sebetulnya tujuan utama dari puasa Ramadan itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadu Ali Muhammad Sekali lagi Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu kembali sharing di bulan Ramadan tentang masalah-masalah Ramadan yang memang tidak ada habis-habisnya untuk kita gali Kali ini saya akan bicara tentang bulan Ramadan yang memancarkan kebaikan bagi sesama Kita sudah sering bicara tentang ibadah puasa Ramadan sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadith kutsi Dia sendiri yang akan menjadi upahnya Artinya orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan benar Dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu aspek vertikal dari ibadah puasa Tapi tentu saja Islam tidak pernah bisa dilepaskan juga dari aspek horizontal Hubungan antara manusia dengan sesama makhluk Allah Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya Kemudian pada gilirannya nabi mengajarkan kepada kita Bahwa seluruh isi alam semesta ini adalah iyalullah Keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan manusia yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak pernah ada ibadah vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa dipisahkan dengan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang tidak lain Adalah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pada pagi ini secara ringkas Akan menunjukkan betapa puasa Ramadan ini adalah sarana bagi kita Untuk bukan saja beramal sebanyak mungkin Bagi sesama makhluk Allah Tapi yang lebih penting dari itu adalah Menanamkan atau mengembangkan sumber Dari dorongan berbuat baik kepada sesama itu selama bulan Ramadan Artinya apa? Artinya Jika kita bisa menanamkan sifat Yang menjadi sumber dorongan bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Maka puasa kita tidak berhenti hanya di tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan saja Karena kalau kita hanya berorientasi pada beramal baik Tentu itu sesuatu yang baik Tapi jangan-jangan dia berhenti di 29 Ramadan atau 30 Ramadan Setelah itu kita akan hidup dengan cara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan bagaimana cara hidup kita di bulan Ramadan Karena itu hal yang penting yang harus kita capai adalah Bulan Ramadan itu menjadi wahana kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin Tapi perbuatan kebaikan kita itu juga bisa melatih diri kita Sehingga bahkan setelah melewati bulan Ramadan Kita masih punya dorongan untuk terus berbuat baik kepada sesama makhluk Allah SWT Nah apa ini sumber dorongan? Sumber dorongannya itu adalah perasaan cinta Bahwa dengan berpuasa Ramadan Kita bisa menaklukkan egoisme kita Sehingga hidup kita itu kemudian Berorientasi kepada upaya memberikan kontribusi Atau memancarkan kebaikan bagi sesama makhluk Allah Yang menahan kita dari memaksimumkan perbuatan baik kepada sesama makhluk Allah itu adalah egoisme kita Egoisme kita itu selalu ingin supaya segala sesuatu itu kita kuasai Masih bagus kalau dengan cara-cara yang halal Bahkan kadang-kadang kita berusaha menguasai semuanya Bahkan dengan cara yang tidak halal Untuk memuasi hawa nafsu kita yang tidak pernah terpuasi Rasulullah pernah mengatakan Bahwa hawa nafsu Adam itu Tidak akan pernah kenyang Kecuali dengan tanah Artinya apa? Ketika mati Kalau sudah mati Tidak punya jasa Tidak punya tubuh Hawa nafsu Ammaroh Bisuk Itu juga akan mati bersama dengan Matinya badan kita Tapi selama kita hidup Itu hawa nafsu kita selalu ingin minta dipuasi Dan kalau kita gagal menaklukkannya Gagal menjinakkannya Akhirnya akan terjadi Kita hanya mengurusi diri kita Dan tidak pernah terpikir untuk mengurusi Sesama makhluk Allah Khususnya yang paling membutuhkan bantuan kita Nah disinilah sebetulnya Puasa ini bisa menjadi sarana Bukan hanya wahana berbuat baik Tapi sarana bagi kita Untuk bisa membunuh egoisme Menjinakkan hawa nafsu Dan sebagai gantinya Menempatkan cinta Di dalam hati kita Dan inilah sebetulnya Tujuan utama dari Puasa Ramadan itu Dikatakan bahwa Hawa nafsu atau dalam Al-Quran Tadi saya singgung disebut sebagai An-Nafs al-Ammaroh Bisuk Itu terkait erat Dengan konsumsi Cara konsumsi kita Terkait erat dengan bagaimana Kita memanjakan tubuh kita Orang yang terlalu banyak makan Ya Orang yang terlalu makan Terlalu banyak makan Daging Kalau di dalam tasawuf Khususnya daging merah Ya Orang yang Berlebihan di dalam Memuasi Nafsu-nafsunya yang lain Ya Itu biasanya Orang seperti itu Adalah orang yang Kemudian Cenderung Membesarkan An-Nafs alam Marah Bisuk itu Nafsu atau Bagian dari jiwa kita Yang mendorong-dorong Agar kita berbuat Keburukan Itu sebabnya juga Di dalam tasawuf Di antara Kegiatan-kegiatan Mujahada Perang Sungguh-sungguh Untuk menalukan Hawa nafsu Dan riabah Itu dikatakan Supaya kita Berzuhud Artinya Meskipun kita ingin Makan banyak Kita tahan Kalau zaman sekarang Meskipun kita Ingin Melakukan Konsumsi yang lain Secara mewah-mewah Kita tahan Itu bagian dari Cara kita Menalukan Atau Memerangi Hawa nafsu Kemudian juga Mengurangi tidur Kita tahu juga Di dalam bulan Ramadan ini Bukan saja kita Kurang Makan Tapi kita juga Kurang tidur Memang Ada yang mengatakan Lebih baik Orang berpuasa itu Tidur Daripada berbuat maksiat Tapi bukan berarti Bahwa tidur itu adalah Pilihan terbaik Harusnya Memang orang berpuasa itu Juga Belajar dari Terlalu banyak tidur Itu kalau Tadi Meminimkan konsumsi Disebut sebagai Zuhud Maka ini disebut sebagai As-Sahar As-Sahar itu Mengurangi tidur Dan lebih banyak Berjaga Ya Nah Mengurangi tidur Mengurangi konsumsi Itu di antara Cara-cara kita Untuk Mengajar Agar Hawa nafsu kita itu Tidak menjadi gemuk Istilahnya Hawa nafsu itu Dapat mungkin Dikuruskan Kalau hawa nafsu ini Sudah dikuruskan Maka yang akan terjadi Perebutan Antara Hawa nafsu Egois dan cinta itu Akan Lebih mungkin Dimenangkan oleh cinta Cinta kepada Sesama makhluk Allah Kalau kita sudah bisa Menjinakkan ego kita Meminimumkan kebutuhan Kebutuhan badan kita Menaklukkan Hawa nafsu kita Maka hidup kita Nanti akan Otomatis Berorientasi pada Berbuat baik Kepada sesama Ya Nah inilah Salah satu tujuan Berpuasa Kalau kita mau naik lagi Pada pembahasan yang Lebih filosofis Puasa ini Seperti proses Tasawuf Yang biasa digambarkan Sebagai Tahali Tajali Tahali Tahali itu artinya Mengosongkan hati kita Dari Kecendurungan Kecendurungan Kepada keburukan Tahali itu Menghiasi dengan Akhlak yang baik Sehingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertajali Di dalam diri kita Dengan kata lain Fitrah kita Fitrah kebaikan kita Akan berkembang Karena fitrah kita itu Ya Fitrah Allah itu Dalam surat Ar-Rumaya 33 Dikatakan Jadi Hadapkan wajahmu Lurus-lurus Kepada Din Cara hidup Yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Fitrah Allah Yang manusia Diciptakan Atas fitrah itu Nah fitrahnya Allah Yang telah bertajali Di dalam diri kita Itu apa Kasih sayang Fitrahnya Allah itu Kecintaan Kalau dengan puasa Kita bisa Mengosongkan hati kita Dari keburukan Mengisinya Atau menghiasinya Dengan Keindahan akhlak Kemudian Allah bertajali Di dalam hati kita Kita buka ruang Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertajali Otomatis Kita nanti akan menjadi manusia Yang fitrahnya Fitrah Allah Fitrah Allah itu apa Rahmah Ulas asih Nah kalau kita sudah memiliki Fitrah rahmah itu Otomatis kita Akan Dari diri kita Akan terpancar Kebaikan bagi Semesta alam Didorong oleh Adanya Sifat ulas asih Yang sudah dominan Di dalam Diri kita Ya Jadi kira-kira Itulah Sedikit pembahasan Tentang Pancaran Ramadan Dalam bentuk kebaikan Kepada Sesama manusia Jadi kesimpulannya Ramadan itu sendiri Wahana beramal soleh Tapi Ramadan Harus dijadikan Sarana Untuk mendidik Hati kita Agar Bebas dari egoisme Dan sebagai gantinya Didominasi oleh Cinta Atau Kasih sayang Atau Welas asih Atau rahmah Ya dan itu dilakukan Dengan cara Membuat badan Mendapatkan Konsumsi minimal Termasuk juga Tidur yang Sekadarnya Yang dengan Cara itu Pangkalan bagi Hawa nafsu Badan itu kan Pangkalan bagi Hawa nafsu Kalau pangkalannya Lemah Otomatis Hawa nafsunya juga Tidak tumbuh subur Nah kalau Hawa nafsu Tidak tumbuh subur Kita sudah Melakukan Pengosongan Dari Amal buruk Akhlak buruk Penghiasan hati Dengan kebaikan Akan Bertajalilah Akan bersemayamlah Allah di dalam hati kita Dan Allah itu adalah Zat Yang maha Pengasih Maha penyayang Maha welas asih Kita Diciptakan berdasar Petra Allah itu Maka Jadilah hati kita Didominasi oleh Cinta kasih dan Oleh Allah SWT ini Kita betul-betul menjadi Manusia Rabbani Yang didominasi Cinta Dan keseluruhan Hidup kita Termasuk di bulan-bulan Selain Ramadan Selalu Menjadi Saat-saat Dimana kita Memancarkan Kebaikan bagi Alam selesai Saya kira itu saja Yang saya sampaikan Sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk diri saya Dan bagi yang mendengar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh